Nama Wakatobi merupakan kepanjangan dari empat pulau besar yang ada di kampupaten ini, yakni Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, dan Binongko yang ditinggali oleh suku Bajo. Kegiatan nelayan suku Bajo memang tak pernah takut dengan resiko apapun yang terjadi di laut, termasuk badai dan tsunami sekalipun. Laut telah menjadi tempat yang memberi mereka makan dan penghidupan. Bahkan layaknya sebuah rumah, perahu nelayan Bajo juga tersedia dapur dan tempat tidur walau seadanya. Karangkale Dupa Inilah nama tempat suku Bajo mencari ikan. Lokasi ini dikenal sebagai tempat penghuni berbagai jenis ikan, seperti ikan katamba, ikan kakap, dan ikan bebara putih. Saat laut surut, para nelayan bisa berdiri di atas karang yang dikelilingi lautan lepas. Jaring perayan Bajo ditebar mengelilingi sisi karangkale Dupa. Tak heran, jika semua jenis makhluk laut yang ada di perairan Wakatobi bisa saja tersangkut jaring, termasuk jenis penyu yang satu ini. Laut sudah menjadi bagian keseharian yang tidak terpisahkan. Berbekal kacamata selam buatan sendiri, mereka sesekali menyelam untuk melihat apa yang menyangkut di jaring mereka. Kali ini, keberuntungan rupanya menyertai mereka. Kerumunan ikan kakap merah dewasa tersangkut jaring nelayan Bajo. Selain berbicara, Selain mahir dalam menjaring ikan, nelayan Bajo juga ahli dalam menombak ikan. Seiring perkembangan zaman, suku Bajo kini banyak yang membentuk perkampungan di tepi laut. Bahkan, ada juga yang di darat. Di Wakatobi, ada sekitar 10 desa Bajo yang tersebar di empat pulaunya. Suku Bajo dikenal sebagai salah satu suku laut yang masih tersisa di Indonesia. Tapi, seiring perkembangan zaman, perubahan pola hidup suku Bajo secara perlahan juga mulai berubah. Pola hidup nomadem dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain membuat mereka cepat menerima akultitasi budaya dari setiap daerah yang mereka singgahi. Sebagian warga suku Bajo kini mulai mengadopsi pola kehidupan darat. Mereka suku Bajo yang masih hidup di atas laut, istilahnya apa mereka dikucilkan atau bagaimana Pak, dari kehidupan suku Bajo lainnya yang mereka sudah tinggal di tempat-tempat permanen? Tidak, malah mereka itu dibantu supaya mereka juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Perubahan pola kehidupan mereka diikuti perubahan perilaku dalam mencari nafkah. Secara kultural, suku Bajo memiliki pekerjaan utama mencari ikan di laut. Tapi kini beberapa warga Bajo di Wakatobi berprofesi sebagai pengambil batu-batu karang di laut untuk dicual. Sebagian dari mereka juga mengambil karang untuk fondasi rumah agar lebih awet. Sebenarnya kan kalau ngambilin karang di sini kan dilarang kan? Tidak boleh kan? Kok Bapak ngambil? Ya, terpaksa dan terpaksa ini. Terpaksa ya? Nawardin menjual karang-karang yang ia dapatkan ke orang-orang Bajo atau ke orang Dara. Pula Nawardin dan kawan-kawannya bisa dibilang merusak kelestarian karang laut Wakatobi. Dulunya Nawardin seorang nelayan penyu. Sejak ada pelarangan pengambilan penyu pada tahun 1970-an, Nawardin terpaksa menggali karang-karang laut untuk dijual. Selain mencari karang, sejumlah perempuan juga mencoba mencari penghasilan tambahan dengan mengolah ikan. Ikan hasil tangkapan suami diolah menjadi dendeng. Tapi awalnya waktu ibu membentuk istilahnya perkumpulan untuk membuat dendeng ini, ibu-ibu di sini gimana, bu? Mereka senang atau malah justru gimana? Mereka senang sekali karena mereka merasa setiap satu bisa untuk menambah keluarga. Keduanya juga mereka tidak lagi kerja di laut, menambah petu lagi. Sejauh ini, distribusi olahan dendeng ikan buatan surtini dan warga Bajo lainnya masih terbatas di wilayah Wakatobi. Keterbatasan sarana dan minimnya moda membuat hasil olahan bandeng belum bisa didistribusikan secara luas. Indonesia menyimpan sejuta pesona dan budaya yang unik jika pemerintah mau sedikit memberikan perhatiannya. Alam dan budaya ini kiranya dapat terus terperlihara hingga generasi cucu kita nanti. Terimakasih Terima kasih.